Halo guys kembali lagi bersama gua Eririn ya tadi kita udah nge-review Ultraman Z Alpha Edge dan juga yang sebelumnya lagi kita udah nge-review beta smash ya gimana itu keren banget dan juga epic lah pokoknya Oke sebelum kita mulai videonya jangan lupa kasih like jika kalian suka konten ini share konten ini ke teman-teman kalian suka Ultraman juga dan pasti jangan lupa subscribe kalian dengan subscribe tentunya kalian akan dapat membantu gua untuk mengembangkan channel ini dan juga tinggal subscribe kalian juga nggak bakal ketinggalan kalau misalkan gua ada upload juga dan juga jangan lupa Nyalakan notifikasi belnya ya ya sebelum itu juga gua nggak pernah lelah-lelahnya mengucapkan terima kasih terhadap kedua akun itu Hai jadi jika kalian ingin pre-order barang-barang dari Jepang bisa itu kayak DX Beyblade ataupun merchandise-merchandise anim atau yang lainnya kalian bisa coba kontak mereka dengan melalui link Facebook ya link Facebook akan gua sediakan di bawah dan untuk profilnya akan gua Hai tunjukkan sekarang cekidot Hai Oke jadi itu link Facebooknya sudah gua tunjukkan di situ kalian tinggal Hai cukup PM aja apa barang apa yang inginkan Hai Oke sebelum kita kita kembali ke pembahasan utama pembahasan utama ini adalah pembahasan yang akan menjadikan judul di thumbnail ini juga Hai sebelum itu gua akan memberitahu di Ultraman Z ini Ultraman-nya Hai selain enggak cuman dan Z doang loh Ultraman ini juga pernah tayang di tahun 2017 Hai ya karakter ini juga pasti kalian tahu lah Hai ya betul sekali siapa baik kalau bukan Riko Asakura jadi sekit buah cerita Riko Asakura menempatkan anak dari Ultraman Belial yang dimana dia Hai menempatkan anak yang ingin menantang takdir yang dibuat oleh ayahnya sendiri Hai karena kita tahu ya Ultraman Belial ada Ultraman jahat dan bukan musuh berbual dari Ultraman Zero Hai ya dan si Riko Asakura ini ingin mengertikan rencana Ultraman Belial dan akhirnya dia terlihat di episode Hai di Ultraman jit dia berhasil menyelamatkan bapaknya Hai dan membahaskan bapaknya dari Hai kekuatan alien alien Rayblood karena kita tahu Ultraman Belial itu terasuki oleh alien Rayblood setelah ia gagal mengambil Lasmas Park dan diusir dari MP8 Hai dan juga karakter risuk Riku Asakura ini kembali lagi di Ultraman Z dan karena kita ngomongin tentang Riku tentu aja item yang kita bahas adalah ini dia DX Hai Ultraman Galaxy Rising Z dan juga Riku akses card dan dimana form ini bisa memakan form Ultraman Git yang diakses dengan menggunakan Z Riser ya Z Riser bisa kita lihat dari boxnya di sini ada penampakan dari Ultraman Git Galaxy Rising disini kita bisa melihat ada penampakan dari si Riku ya Riku di Sakura anak dari Ultraman Belial Hai dan di gambar kartunya ada ilustrasi Ultraman Git Hai lalu meda-meda dapatkan ya bisa kan di bawah ini Hai depan itu ya aku lebih itu bagian depan kita masuk bagian belakangnya bagian belakang ya kayak gini cara-cara pemakainya jika kita masukkan dan akses card Riku kedalam Z Riser akan mempunyai Riku Akses Granted lalu kita masukkan medalnya dan dia buat bagi Ultraman Git Galaxy Rising kita juga dapat mengaktifkan jurusnya yaitu Galaxy Burst caranya sama seperti kita mainkan Z Riser untuk yang sebelumnya lalu di sini kita juga bisa memainkannya di game Ultraman Fusion Fight versi Jepang Indonesia enggak tahu kapan akan muncul seri ini ya karena gua sini juga sejuruhnya enggak main jadi gua enggak tahu ini bagi kalian yang tahu tentang Ultraman Fusion Fight silahkan komen di bawah ya Hai Oke kurang lebih seperti ini tampil kotaknya ya di tunggu apa lagi langsung aja kita buka dan review sekarang ya seperti kalian lihat di depan ini adalah item-item yang didapatkan di seri ini di set ini ya maksudnya Oke kita bahas satu-satu pertama kita mulai pembahasan dari kartunya ya ini adalah kartu dari Riku bisa kalian lihat disini ada muka dari si Riku anak dari Ultraman Belial itu yang dimana dia ingin menghentikan rencana jahat bapaknya dan di serialnya pada tahun 2017 dia berhasil mengalahkan ayahnya sendiri lalu bisa kita bisa kita lihat disini ada gambar ilustrasi Ultraman Geek ya Ultraman Geek dan kita itu bagian depannya kita lihat bagian belakangnya ya ya sama kayak Haruki warnanya biru dan sini ada gambar Ultraman Geek Primitif dan ada stat-stat ini ya mungkin stat-stat ini buat di game tanah gua enggak tahu ikutin jadi gua enggak tahu dan tentu saja sini ada logo Ultraman ya jika kalian melihat Hai perbandingan dari kartu Haruki dan kartu Riku ya sebenarnya cuma berwarna aja enggak berwarna aja kartunya ya lebih seperti inilah bagian depannya di sini Haruki warna biru karena Z warnanya biru kalau git warnanya ya paling merah atau orangnya makanya warna juga seri merah orangnya lalu belakangnya sama cuman di sini gambarnya Z di sini gambarnya Geek ya ini stat-statnya bisa kalian lihat bisa kalian lihat lalu ada logo ada logo ada logo ada logo ya 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 kurang lebih untuk Hai penjelasan kartunya seperti itu selanjutnya kita akan mencoba melihat medal-medalnya Hai ya inilah medal-medal yang didapatkan di seri di set ini ada tiga medal-medal yang pertama kita punya medal Ultraman Ginga ya Ultraman Ginga salah satu New Generation Heroes yang pertama Hai dan kedua ada Ultraman X ya Ultraman X salah satu New Generation Heroes juga ya Hai dan yang terakhir kita dapatkan mencoba Ultraman Orp ya bisa jalan Orp-nya Orp Origin pada Ultraman Orp yang yang originalnya bukan yang di fusion-fusion seperti biar nf-fusion-fusion ya hai hai oke seperti kalian lihat kita sekarang akan mencoba menggunakan Ultra akses card Riku dan Z-Riser Hai tetap juga mencoba mengetesnya seperti ada di dalam boxnya PTW ini gue pakai sleeve kenapa agar kartu tidak rusak tetapi saingan sebat tidak muat ketika dimasukkan set-trips raksa harus dilepas ya Hai oke jadi langsung mulai sekarang Hai ya Hai kamu nyalain dulu kita coba ya nggak pakai medal ya jadi apa kita coba ya kita coba ya kita coba ya Ultraman G Primitive Ultraman G Primitive Ya Kita tentu saja menjadi Ultraman G Primitive Sama halnya Ketika kita memakai Aksikat Haruki Tanpa memasukkan medal Yang dimana Dia akan menjadi Ultraman G Primitive Yang origin Oke Kita coba Sekali lagi perubahannya Ultraman G Primitive Langsung jurus Terima kasih Waduh, keren Kalian denger tadi suara apa itu? Dengarkan guys Wrecking Bars Ya, itu ada jurus Dari Ultramanjit Permitif Jurus originalnya Ada di dalam Z-Riser ini Keren banget emang guys Bener-bener gak bohong Iya men Gak nyasel kalian beli Oke Kita akan coba Dengan menggunakan medal Ya, kita akan mulai Nyalain dulu Diam saja Tidak ada gunanya 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 Ultramanjit Galaxy Rising Ultramanjit Galaxy Rising Kita coba sekali lagi Tidak ada gunanya 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 Oh ya itu dia sekarang kita langsung jurusnya seperti apa-apa jurusnya yang keluarkan Terima kasih telah menonton! 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 X Ultraman Z X Ultraman Z X Trous Ya, begitu saja Lanjutnya OR Ultraman Z Orp Orp Wah Orp nya Orp Origin ya Gue kira cuma Orp doang Tapi disebut Orp Origin Langsung jurusnya hai 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 ya itu ya jurusnya ya sekarang kita akan mencoba fusion fusion yang kita udah review ada medal Ultraman Zero Ultra Seven Ultraman Leo Ultraman Ultraman S Ultraman Taro kita akan coba fusion-fusion apakah yang bisa digunakan dari 6 medal itu dengan 3 medal yang tadi kita review langsung aja cek it out ya sekarang kita akan langsung mulai lagi kita akan mencoba fusion-fusion yang ada sebelumnya medal yang pertama kita gunakan adalah Ultraman Ginga dan Ultraman Taro kalian pasti tahu lah jadi apa jika kalian favorit ada Ultraman Ginga kalian pasti tahu jika apa yang jadi jika Ginga dicampur dengan Taro selamat menikmati selamat menikmati Hai Hai wow Ultraman Z Ginga Strium mantap sekali langsung jurus Ya, itu aja Sekarang kita akan Mencoba lagi Tadi kita ada review org Di pertama kali Kita ada review Zero dan juga Seven Kita akan menguji Apakah benar Akan menjadi Ultraman Org Emerium Slugger Kalau penasaran Kita coba sekarang Seven Sun Zero Sun Ternyata benar ya Jadi Emerium Slugger Berarti Apakah mungkin Kita juga bisa Menggunakan Fusion-fusion Ultraman Org yang lain Dan tidak akan kita tahu Bahwa Ultraman Org adalah Ultraman yang memiliki Fusion yang lumayan banyak Seperti halnya Jit Oke Langsung coba jurus Nah ini Menarik ini Ya, seperti itu Dan kita juga akan Mencoba Satu form lagi Dari Ultraman Git Dan pasti kalian Akan tahu lah Form apa itu Langsung coba Apakah form ini bisa Kita gak tahu Kita mencoba aja ya Satu 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 ya bisa ternyata ya ya itu dia ultramarine solid burning langsung kita ke jurus seperti itulah jurusnya oke gak ada sangka juga ya ternyata form form gate yang dulu ini solid burning atau form gate yang dulu juga tetap bisa digunain berarti jika kita menggunakan medal ultramarine zero dan digabungkan dengan medal father of ultra atau ultra father kita bisa bikin ultramarine gate magnificent dan jika kita menggunakan medal ultraman ya dan juga ultramarine belial kita jadi primitive juga seperti hala tanpa menggunakan medal lalu jika kita punya ultramarine hikari dan ultramarine kosmos kita juga bisa menjadi ultramarine gate across measure wah ini keren banget sih mantep lah bener-bener bener-bener gak nyesel lah buat dibeli oke guys mungkin segitu aja pembahasan dari DX gate galaxy rising dan riku access card ini yang kita sudah lihat ternyata banyak banget kombo-kombo misalnya dibikin selain dengan dengan tiga medal ini selain tetapnya gate galaxy rising tadi kita juga ngeliat gate primitive bahkan kita juga ngeliat ultramarine gate solid burning satu formnya gate yang sebelumnya lalu kita melihat orb emelium emelium slugger ya dengan menggunakan medal orb seven dan juga zero dan kita juga melihat tadi gingastrium dengan menggunakan ultramarine ginga dan ultramarine taro oke mungkin selanjutnya ya yang kita bahas selanjutnya adalah spoiler spoiler ya itu yang mungkin akan dibahas kalian tunggu aja ya pasti akan dibahas kok tenang aja oke bagi teman-teman yang suka konten ini silahkan pencet like komen jika ada saran lainnya dan jangan lupa subscribe channel ini kalian karena dengan subscribe channel ini kalian tidak akan ketinggalan kalau misalkan gue ada upload video dan juga jangan lupa nyalakan notifikasi bellnya juga agar terus sempatkan notifikasi ketika gue mengupload konten-konten terbaru jika mungkin dalam video ada kesalahan atau mungkin ada yang kurang menurut kalian ya gue minta maaf dan kalian minta komentar dan memberikan saran-saran yang baik ya jangan salah-salah negatif agar dapat bantu channel ini berkembang ya akhir kata gue bilang makasih banyak yang udah nonton sampai jumpa di konten bahas-bahas di X-Ultra Jet berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax